Halo, selamat malam sobat tiktok semua, sorry udah lama juga saya gak live lagi, ini baru sempat lagi karena baru habis ya ikut ribur lebaran lah ya Sebelumnya saya mau mengucapkan Minha Aydin Wapai Zin, mohon maaf lahir batin, selamat itu Fitri buat teman-teman semua yang merayakan Malam ini saya adakan, saya jawab spesial lebaran ya, jadi topiknya bebas aja ya, saya akan berusaha menjawab pertanyaan seputar masalah kesehatan Ya kalau bisa sih di bidang penyakit dalam ya, karena kan saya spesialis penyakit dalam ya Jadi silahkan saja kalau misalnya ada yang mau bertanya, entah lagi sakit mungkin atau keluarganya ada yang sakit ya Terutama kalau ada pertanyaan seputar penyakit kronik ya, diabetes, hipertensi, sakit jantung, ginjal, liver, apapun ya Yang berhubungan dengan topik penyakit dalam, mudah-mudahan saya bisa jawab dan bisa saya bantu dalam forum malam hari ini gitu ya Ya mohon maaf lahir batin Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini mudah-mudahan pada sehat-sehat ya Nggak pada capek dijalankan ya, macet, mudik lebaran ya, macet banget, ini arus balik Saya aja yang di dalam kota aja di Bekasi, kena arus balik yang di Pantura juga kena macet Oke Saya mau mengingatkan mungkin kalau misalnya ada keluarga yang punya diabetes gitu ya Ini kan pola makannya udah kembali seperti semula lagi ya Udah nggak puasa Ramadan lagi ya, kecuali kalau ada yang lanjut puasa syawal sih Mungkin ya masih lanjut lah ya pola minum obat seperti puasa Ramadan kemarin Tapi kalau misalnya sudah kembali ke pola makan biasa ya, segera kontrol lagi ke dokternya ya Biar obat-obatnya biar disesuaikan lagi Jadi jangan sampai gula darahnya naik tinggi lagi gitu ya Habis udah kembali ke pola makan seperti biasa Oke, kalau belum ada yang bertanya Saya mau coba ini ya Menerangkan sedikit tentang hepatitis ya Hepatitis itu kan lagi rame ya Sebenarnya sih ini anak sih ya Sebenarnya pada anak ya Jadi laporan-laporan itu sering kejadian pada pasien-pasien anak Hepatitis itu radang hati ya Saat ini sedang ada ditemukan kondisi Nggak ngerti ya, udah bisa dibilang wabah atau nggak gitu ya Jadi di beberapa luar negeri sama di Indonesia Sudah ada temuan beberapa kasus yang diduga Termasuk dari virus hepatitis yang baru ini Nggak ngerti virus hepatitis atau virus yang lain gitu ya Yang pasti kalau virus yang umumnya menyerang liver gitu kan Itu kan hepatitis A, B, C, D, dan E gitu ya Jadi ini kejadian radang hati yang menyerang anak-anak ini Semuanya tuh negatif Jadi bukan hepatitis A, B, C, D, maupun E Terus ada kecurigaan apakah ini karena adenovirus ya Padahal kan adenovirus itu ya virus yang umum ya Yang ada di udara juga gitu ya Dan biasanya sih nggak menyebabkan penyakit yang terlalu berat atau gimana gitu ya Terus beberapa juga ditemukan ada terinfeksi covid juga Jadi nggak jelas juga nih Apa memang karena covid atau ya amit-amit ada sesuatu yang baru lagi Kita nggak ngerti Tapi yang pasti kejadian radang hatinya dari yang sudah ditemukan Cukup berat ya sampai sudah ada laporan yang tidak tertolong Ya mudah-mudahan sih ini bukan sesuatu yang baru lagi ya Mudah-mudahan sih tidak menjadi masalah yang baru lah ya Kasian juga itu anak-anak lagi ya sangat mengkhawatirkan Saya juga punya anak kecil gitu yang belum divaksin covid juga Ya ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan Saya langsung jawab aja ya Malam dokter nih dari Ani Aritonang Mau tanya obat untuk ginjal yang sudah cuci darah Supaya tidak cuci darah lagi apa dokter Jadi saya sudah pernah mengadakan live tentang ginjal dan cuci darah ya sebenarnya ya Jadi kalau sudah cuci darah itu kan penyebabnya ada dua Entah mengalami penyakit ginjal akut atau kondisi gagal ginjal akut Yang disebabkan oleh berbagai hal ya Misalnya dehidrasi atau misalnya infeksi yang berat Sehingga terjadi shock misalnya Atau ada kondisi autoimun yang mendadak penyerang ginjalnya Nah itu kalau misalnya kondisinya akut yang menjadi penyebab Gangguan ginjalnya sehingga cuci darah itu biasanya sih tidak terus-menerus biasanya ya Kalau misalnya masih bisa diselamatkan ginjalnya Biasanya hanya buat cuci darah beberapa kali Lalu berlangsung-langsung fungsi ginjal membaik Tapi kalau misalnya Anda cuci darah Karena kondisi penyakit ginjal kronik Dalam arti kata ini gangguan ginjalnya karena sesuatu yang bersifat kronik Misalnya punya riwayat diabetes atau darah tinggi Atau pernah sering infeksi ginjal berulang Atau ada batu ginjal, pemengkakan ginjal yang mungkin sempat tidak teratasi Sehingga fungsi ginjalnya turun perlahan-lahan ya Bulanan sampai tahunan Nah itu sudah agak susah ya untuk kembali lagi seperti semula Sehingga biasanya cuci darahnya akan disarankan terus-menerus Kalau misalnya tidak mau cuci darah terus-menerus Dan kondisi ginjalnya ini istilahnya sudah penyakit ginjal kronik Satu-satunya jalan adalah transplantasi ginjal Sayangnya memang belum ada obat yang bisa mengembalikan ya Fungsi ginjal yang sudah penyakit ginjal kronik Sudah sampai stadium 5 gitu ya Stadium yang paling berat Untuk bisa sembuh lagi Yang masih bisa sembuh lagi kembali normal itu Kalau penyakit ginjal akut Sebagai contoh, saya belum lama ini dapat pasien Sebelumnya ginjalnya baik-baik saja gitu ya Dia sudah usia lanjut 70 sekian tahun Ini nih, kena sakit labung Sakit labung akut sampai mual muntah Mual muntahnya hebat sekali Nggak bisa makan Minum aja pun muntah Beliau dehidrasi ya Dehidrasi berat sampai tensinya turun Sampai terjadi gangguan elektrolit Nah itu fungsi ginjalnya mengalami gangguan fungsi ginjal akut tuh Nah itu sempat saya bilang juga ke keluarganya Ini kalau saya ganti cairan tubuhnya Ya saya obati untuk lambungnya Masih tidak ada perbaikan dari fungsi ginjalnya Ada kemungkinan bisa sampai cuci darah Saya sempat bilang kayak begitu Tapi syukurnya setelah saya ganti cairan tubuhnya Ya diobati supaya tidak muntah lagi Ya terus waktu itu dietnya sempat dipolipitikasi sebentar Ya syukurlah ya gitu ya Maksudnya bisa pelan-pelan membaik Sehingga akhirnya ya tidak sampai ke cuci darah Nah itu kalau kondisi gangguan ginjal akut seperti itu Itu bisa ya Tidak cuci darah atau cuci darah cuma sebentar Tapi kalau sudah penyakit ginjal kronik Karena biasanya sih darah tinggi diabetes Atau riwayat infeksi ginjal gitu Itu kalau tidak dilakukan transplantasi Yang mau nggak mau harus dibantu terus ya Sama cuci darah ya Saya lanjut dulu Pertanyaan berikutnya ya Malam dok kaki saya selalu kesemutan Apa itu gula darah saya tinggi Apa obatnya Jadi kalau kesemutannya memang terjadi pada pasien yang mengalami diabetes Ya atau gula darah tinggi gitu ya Itu memang berhubungan itu Sebutannya adalah neuropati diabetes Jadi komplikasi kronik ya Jadi diabetes itu yang kita mau cegah sebenarnya adalah Jangan sampai mengalami komplikasi kronik Jangan sampai kena gangguan sarap ya Gangguan sarap ini bisa kayak gini nih ya Sarap tepi gitu ya Di kaki, di telapak kaki atau telapak tangan Atau kalau masih sampai kena ke yang lebih berat itu Bisa kena ke pembuluh darah Ya pembuluh darah yang kecil itu mata Ginjal Pembuluh darah yang lebih besar itu bisa ke Pembuluh darah besar di kaki Atau jantung Terkena resiko serangan jantung Walaupun juga stroke Kalau kena ke otak gitu ya Kalau obat-obatnya nomor satu adalah Gulanya dinormalin Ya kalau misalnya gulanya masih belum terkontrol Belum mencapai target Obatnya yang betul Ya dengan modifikasi gaya hidup sehat Terus kalau misalnya memang masih belum bisa dibantu obat-obatan Ya kalau misalnya memang Hb ya 1C tinggi sekali Sudah ada komplikasi yang lain Ya mungkin perlu dibantu pakai insulin Nah itu dinormalkan secepatnya gulanya Ya terus nanti bisa dibakai Dibantu seperti kayak vitamin B ya Biasanya ya kombinasi vitamin B Yang memang untuk saraf cukup bagus gitu ya Terserah mereknya mau apapun Sama kalau misalnya kesemutan mengunggu sekali Sampai nyeri Ya itu bisa dikasih obat-obat untuk neurotropik ya Untuk nyeri karena iritasi saraf Tapi obat-obat ini tidak bisa dibeli sendiri ya Biasanya apotek nggak akan mau Memberikan gitu ya Dan harus pakai resep dokter ya Jenisnya macam-macam bisa ada Gabapentin, Praga Balin gitu ya Itu harus ke dokter aja sih ya Lanjut dulu ya Dok suami teman saya cuci darah lalu meninggal Kenapa ya dok? Jadi penyebab pasien yang cuci darah meninggal Atau bahasanya sebaiknya jangan gitu ya Kalau kayak gitu kesannya meninggalnya gara-gara cuci darah Enggak ya Jadi cuci darah itu kan hanya menggantikan fungsi ginjal Jadi ini ginjalnya udah nggak bisa ngeluarin urin Udah nggak bisa buang racun-racun yang mestinya dibuang gitu ya Jadi si mesin ini menggantikan fungsi ginjal gitu Untuk menyaring racun-racun Untuk membuang kelebihan cairan Karena pasiennya biasanya sudah nggak bisa kencing Atau kencingnya sedikit sekali gitu ya Nah penyebab paling sering pasien dengan gangguan ginjal Mengalami komplikasi yang berat atau meninggal gitu ya Endingnya itu paling sering sakit jantung justru ya Jadi yang punya penyakit ginjal kronik Apalagi yang sudah cuci darah Ini kita bilang dia punya resiko yang cukup tinggi ya Untuk terkena masalah jantung Karena kan biasanya juga selain dia gangguan ginjal Racun-racun yang numpuk Biasanya tensinya juga tinggi tuh Karena fungsi ginjal tuh salah satunya adalah Meregulasi ya Mengatur tekanan darah supaya tetap baik gitu Nah kalau misalnya fungsi ginjalnya terganggu Udah sampai cuci darah Biasanya tensinya pada tinggi-tinggi tuh Makanya jadi sangat berisiko untuk serangan jantung Terus pasien dengan penyakit ginjal kronik yang sudah berat Itu daya tahan tubuhnya memang relatif lebih rendah Kenapa? Karena sistem imunnya terganggu Dengan racun-racun yang numpuk tersebut gitu Orang itu kan nggak cuci darah setiap hari banget gitu Ini kita bicara cuci darah yang datang ke rumah sakit ya Yang dua kali, tiga kali seminggu Kecuali kalau misalnya dia cuci darahnya Apa namanya dengan yang peritoneal dialisis Yang lewat perut itu mungkin setiap hari Tapi itu pun juga tetap lah Tetap tidak sebersih kalau ginjal kita sehat Makanya ginjal ini penting ya Untuk dijaga gitu ya Kesehatan ginjal Jangan sampai terjadi gimana-gimana Sehingga harus butuh bantuan dari yang lain ya Jadi dengan adanya kondisi kronik ya Racun tersebut relatif nggak pernah bersih total banget Seperti layaknya kalau kita punya ginjal yang sehat Itu daya tahan tubuh menurun Sehingga mudah juga terkena infeksi Jadi orang yang punya sakit ginjal berat Jadi perhatian khusus karena gampang kena infeksi Jadi biasanya kalau saya ketemu Yang sampai nggak tertolong tuh ya Biasanya kalau nggak karena jantung Atau dia mengalami infeksi ya Sepsis ya sering sekali infeksi paru misalnya Atau misalnya infeksi saluran kencing gitu ya Atau infeksi yang lain TBC pun termasuk Cukup sering kena penyakit ginjal kronik gitu ya Sehingga akhirnya menyebabkan kematian Lebih kesitunya sih ya Bukankan suci darahnya ya Lanjut dulu Dokter kalau sendi sering bengkak Apalagi daerah lutut Pernah cek asam urat tapi normal Ini tergantung ya Pembengkakan sendi itu tidak selalu hanya Karena asam urat Nah tapi ini kan Sendi besar ya Lutut itu termasuk sendi besar di tubuh kita Jadi kalau sendi besar mengalami pemengkakan Ya penyebabnya memang nomor satu Kalau usianya sudah agak lanjut ya Biasanya di atas 60 tahun Itu paling sering osteoartritis Atau pengapuran namanya ya Jadi kalau misalnya osteoartritisnya Jadi radang akut itu bisa menimbulkan pemengkakan Ada cairan sendi namanya Cairan peradangan ya efusi gitu ya Nah itu asam uratnya ya dicek bisa normal Atau memang mungkin asam urat ya Jadi jangan salah banyak Radang asam urat di sendi Ya entah di lutut atau di kaki atau di jari-jari tangan Misalnya meskipun agak jarang ya Seringnya di kaki Itu dicek asam uratnya normal Jadi dari penelitian Justru kira-kira separoh ya Separoh dari orang yang mengalami Radang sendi karena asam urat Dicek asam uratnya normal Ya jadi asam uratnya memang numpuknya di sendinya Di darahnya nggak terlalu tinggi Jadi bisa saja ya Cuman karakteristiknya kalau asam urat itu Dia radangnya mendadak Ya sakit banget Biasanya sampai nggak bisa jalan pasiennya Dan merah gitu ya Merah anget gitu ya Jadi kalau dipegang sendi yang meradangnya itu merah Angget ya Itu sakit Nggak bisa gerak Tapi biasanya fase paling parahnya itu Hanya sekitar 2 hari lah 2 hari Nanti berangsur-angsur setelah itu Membaik sendiri sebenarnya Ya itu karakteristik asam urat Kalau karena penyebab yang lain Biasanya nggak secepat itu membaiknya Ya Tapi memang asam urat meniksa sekali sih Jadi ini tetap bisa asam urat Bisa juga bukan yang lain ya Susah juga ya Mesti-mesti dicek sama dokter ya Dok kenapa kolesterol tinggi Padahal badan kurus dan makanan juga tidak berminyak Jadi penyebab kolesterol tinggi Tidak hanya Selalu dari Pola makan Memang sebagian besar dari itu ya Dari lifestyle Dari faktor risiko yang lain Dari pola makan Tapi pada beberapa pasien Yang Ya mungkin seperti ini ya Kesannya faktor risikonya nggak ada ya Tidak kegamukannya Terus pola makannya sudah rendah lemak Gitu ya Ini bisa saja Kalau memang ada bakat Anggapannya bakat gitu ya Jadi ada faktor genetik Dimana Metabolisme tubuhnya itu Untuk memetabolisme kolesterolnya Nggak bagus Jadi memang cenderungnya tinggi Itu ada istilahnya Familial Hiperkolesterolemia namanya Nah itu coba deh Dicek keluarganya yang lain Kadang-kadang biasanya Satu keluarga Merip-merip kayak gitu Ya Meskipun udah ngatur gaya hidup Kolesterolnya relatif tinggi Nah kalau yang kayak gini Agak susah sih Memang biasanya Jadinya sering berulang-ulang Diobati gitu ya Tapi tetap lanjutkan ya Pola hidup sehatnya Bukan berarti Dengan pola hidup sehat Yang sudah dilakukan itu salah Enggak Dok Kalau sakit perut sebawah Sebelah kiri itu Kenapa Perut sebelah kiri Organnya itu Bisa usus besar Bisa saluran kemih Jadi yang ureter Saluran kemih Dari ginjal Turun ke kantong lecing Atau kalau perempuan Bisa saja Faktor dari organ kandungan Gitu ya Jadi Kalau misalnya Sakit di sebelah situ Kalau sakitnya dari Organ dalam Organ-organnya itu Yang bisa terkena Biasanya entah itu ada Infeksi saluran kemih Atau Ada batu Misalnya batu ginjal Turun Nyangkut Sehingga menimbulkan nyeri Atau ada Gangguan di usus ya Entah infeksi Atau misalnya Iritasi dari usus Atau bisa juga Masalah di organ kandungan Kalau perempuan Entah ada kista Atau ada peradangan Di panggul Atau Ya otot Otot perut Kalau misalnya tegang Itu bisa juga Jadi penyebabnya Macam-macam yang Musih diperiksasi ya Lanjut dulu Dok Kalau suami hepatitis B kronik Apa istri Pasti hepatitis juga Belum tentu Ya belum tentu Sebenarnya Hepatitis B Itu kan udah ada vaksinnya Udah ada vaksinnya Dan divaksin itu Semenjak bayi loh Jadi Hepatitis B itu adalah Program vaksinasi Yang paling awal Termasuk Jadi begitu bayi baru lahir Itu langsung divaksinasi Hepatitis B Nanti kan diulang kan Sampai Anaknya usianya 6 bulan ya Mestinya ya Dan udah selesai Yang ketiga Dan kalau udah dewasa Kalau misalnya Dicek up Antibodinya agak turun Bisa dibuster Jadi Kalau istrinya Sudah divaksinasi Ya Pas sebelum menikah Terus antibody terhadap Hepatitis B nya Bagus-bagus aja Mestinya sih ya Mestinya sih gak kena Ya Meskipun suaminya Hepatitis B Gitu ya Tapi Ya kalau misalnya Ragu-ragu Dengan status vaksinasinya Terus apakah sudah terpapar Atau enggak Dengan Dengan suaminya Ya udah Dicek aja ya Kalau mau periksa Apakah kita terkena Hepatitis B Atau enggak Periksaan di laboratorium Itu namanya HBS AG Hepatitis B Survease Antigen Ya HBS AG Ya Dulu Dok Kalau kalium agak rendah Ada hubungannya Dengan ginjal Ada Jadi ginjal itu Salah satu fungsinya Adalah Mengatur kalium Jadi Kalium itu elektrolit Di darah kita Elektrolit kan Macem-macem Mungkin pernah dengar Iklan saya Terpaksa deh Nyebut Mereka Pokalisuet Gitu ya Pokalisuet Membantu Mengatasi kehilangan Cairan elektrolit Kan gitu ya Elektrolit itu ada macam-macem Elektrolit yang utama Di badan kita itu Natrium Kalium Klorida Terus ada Kalsium Sama Kospat Magnesium Juga Itu yang biasanya kita periksa Kalau misalnya di laboratorium Kalau ada masalah Nah kalium ini Berfungsi Dia untuk Konduksi Untuk konduksi Ke otot Ke kerja otot Jadi kalau kaliumnya terlalu rendah Dia bisa mengganggu kerja otot Makanya Banyak pasien Kayak takut Kok kayak gejala stroke Gitu ya Nah cuman kan kalau stroke kan Gejalanya dia separuh Separuh badan Gitu ya Jadi gak kiri kanan Kalau karena kaliumnya kurang Itu semuanya kena Ya mulai dari otot-otot yang besar dulu Kalau kalium yang terlalu rendah Saya pernah dapet pasien Kaliumnya 0,7 Tangan gak bisa gerak Kaki gak bisa gerak Jadi kayak orang lumpuh aja Gitu ya Untungnya jantungnya masih bisa berdetak Karena jantung itu kan otot juga Gitu ya Itu yang kita takut sebenarnya ya Nah ginjal ini Dia ngatur Kalau misalnya banyak kalium yang masuk Entah dari makanan Gitu ya Atau fungsi ginjalnya sudah agak berkurang Itu dia Maksudnya tugasnya untuk mengeluarkan Kelebihan kalium Karena kalium itu benar-benar harus Dinilai normal Kalau ketinggian bahaya Perendahan juga bahaya Gitu Nah kalau misalnya kaliumnya kurang Si ginjal akan bertugas menahan Supaya jangan banyak kalium yang keluar Gitu Jadi ginjal ini dia kayak portalnya Kayak pintunya gitu Untuk ngatur keseimbangan elektrolit tersebut Nah ada penyakit yang namanya Renal tubular asidosis Ya dimana Memang ini ada kelainan Di genetik ya Genetik yang mempengaruhi Fungsi ke ginjalnya Yang menyebabkan si ginjal ini ngacok Untuk ngatur sekaliumnya tersebut Ya Tapi bukan berarti semua orang yang Kaliumnya rendah Pasti karena gangguan fungsi ginjal Bisa ada masalah yang lain juga Ya itu macam-macam menyebabnya Itu mesti diperisak dokter ya Lanjut dulu Ini kayaknya udah banyak banget ya Pertanyaan Saya coba jawab lebih cepat ya Supaya mudah-mudahan semuanya bisa ke cover Sorry-sorry Mana nih Tadi sampai Ini Pemuda sahabat dok Kenapa terapi obat TBC Nafsu makan drop ya dok Udah jalan 4 bulan Makan cuma bisa 5 swab Ini sebenarnya agak jarang ya Mengalami kejadian seperti ini Justru Salah satu gejala TBC itu kan Memang nafsu makan turun Ya karena infeksi kronik Dari kuman TB nya Obat TB itu Biasanya kalau dia Mau membuat efek samping Biasanya di 2 bulan pertama Kenapa? Karena 2 bulan pertama Alias yang kita sebut dengan Fase intensif Itu adalah kombinasi 4 antibiotik Untuk mengatasin TBC nya Gitu ya Nanti kalau misalnya Sudah membaik ya Dari ronsen Dari gejalanya sudah membaik Dahaknya yang tadinya Positif jadi negatif ya Itu nanti masuk ke fase lanjutan Dimana hanya 2 macam Antibiotik saja Yang diberikan Nah makanya kalau misalnya Mau muncul efek samping Terutama efek sampingnya Memang ke perut sih ya Sering ya Jadi mual muntah gitu ya Terus kayak orang sakit mah Nah itu biasanya Kejadiannya di 2 bulan pertama Agak aneh Kalau misalnya Sampai udah lewat 2 bulan Atau sudah lewat fase intensif Kok masih Nafsu makannya masih belum bagus Coba ini deh ya Ini saya gak tau Berobatnya di puskesmas Ke dokter umum Atau ke dokter spesialis paru Atau ke dokter penyakit dalam Tapi yang ada kata Belum pernah diperiksa Sama dokter penyakit dalam Dan ada gangguan nafsu makan Coba deh diperiksa ya Apakah ada masalah lain Selain TBC nya Yang menimbulkan Gangguan nafsu makannya Mesti sih Rata-rata pasien saya Kalau udah diobatin Bahkan sebulan ya Sebulan minum Minum rutin Bagus gitu Udah biasanya Nafsu makan udah bagus Berat badan udah naik Udah 2 bulan Itu bahkan lebih bagus lagi ya Jadi coba deh Ini mesti dievaluasi Banyak sekali penyebabnya Macem-macem ya Lanjut dulu Selain lapi gim Apa ada obat lain Dokter telapak kaki sakit Lapi gim ini apa ya Isinya ya Ini merek obat Saya gak apal semua Merek obat sih Yang saya hafal Kandungan aktifnya ya Coba ini Yang nanya Sambal tericumi ya Wah enak banget nih Sambal tericumi ya Itu Boleh dilihat mungkin Lapi gim kandungannya apa ya Nanti coba tanya lagi Di kolom komen Nanti saya jawab ya Lanjut dulu Dok bapak saya Gula darahnya sedang tinggi Di saat bersamaan Kedua telapak kakinya bengkak Ya gula darah gak boleh Terus-menerus tinggi Gitu ya Karena gula itu Dia kaitannya ke pembuluh darah Kalau misalnya Gulanya tinggi terus-menerus Bulanan sampai tahunan Nanti Pembuluh darahnya Kualitasnya jelek Ya Jadi yang diserang itu adalah Ini Apa namanya Endotel Endotel itu apa ya Dinding pembuluh darah ya Jadi pembuluh darahnya jelek Makanya nanti dia bisa Jadi serangan jantung Ya bisa Kaki bengkak Gitu ya Karena aliran darahnya gak bagus Gitu ya Jadi Obatin gulanya Ya terus Penyebab kaki bengkak kan Macem-macem ya Bisa karena masalah Pembuluh darah di kaki Atau ya masalah amit-amit sih Masalah ginjal Atau jantung Gitu ya Itu mesti diperiksa Jadi orang kalau Di diagnosis diabetes Langsung biasanya itu Di awal Diperiksa ginjalnya Diperiksa jantungnya Untuk dilihat apakah Sudah ada komplikasi Apa enggak Berobat ya Ajak bapaknya berobat ya Segera dibagusin gulanya Lanjut lagi dulu Malam dok Saya penderita Periodik paralisis Hipokalemi Ada efek Sampika KSR Di mana kan Nah ini Penyebab yang Tadi ya Selain ginjal Jadi Kalau periodik paralisis Hipokalemi Itu memang Sudah genetik Bawaannya Kalimnya akan rendah terus Bahkan bisa sampai Bikin paralisis Ya itu ya Kayak pemacam kelempuan Kalau terlalu rendah KSR itu Ya kalium Dibentukin tablet aja sih Intinya Efek samping Enggak ada Yang penting Jangan enak aja Setiap hari Minumin KSR Kan kadang-kadang Dosisnya bisa sampai Sehari 6 tablet Atau bahkan ada pasien saya 9 tablet 3x3 tablet Ya Ya bosen aja sih Minumnya ya Kalau yang Periodik paralisis Hipokalemi ini kan Terus-terusan tuh Minumnya ya Karena ya memang Dia bakal kaliumnya rendah terus Kecuali ditambah Disupply Jadi biasanya selain KSR Ya disarani makan pisang Karena pisang tuh Nggak pinggi kalium Atau buah-buahan Yang banyak airnya Gitu ya Nggak ada sih ya pisang Tenang aja ya Lanjut lagi Dok Kasih solusi Mah Nyiri ulu hati Sesak berkeringat Obat apa Sebenarnya nomor 1 Jangan obat dulu ya Ini penyebab sakit Mahnya apa Ya itu dulu Nomor 1 dicari Kalau penyebabnya adalah Pola makan yang tidak teratur Atau misalnya Ternyata perutnya nih Nggak kuat makan sambal Tapi dipaksa terus ya Atau sering Sekali konsumsi obat Anti nyeri Yang tanda kutip Efek sampingnya sering sekali Kelambung Ya itu diperbaiki dulu Karena obatnya nanti Buntutnya tambah sulam doang Ya Obat sakit mah itu Rata-rata meredakan gejala Ngatasi sementara aja Ya Tapi akan tetap bisa Kambuh-kambuh lagi Kalau pencetus Sakit mahnya ini Tidak teratasi Terus pencetus yang lain Yang sering apa Stress Ya Jadi solusi untuk sakit mah Itu ya Selain ubah pola makan Harus lebih baik Gitu ya Hindari makanan-makanan Yang mencetuskan nyeri Ulu hatinya Sama stressnya harus dikontrol Kalau misalnya itu Tidak bisa diatasi Diperbaiki Mau minum obat mah Sampai kapanpun Ada loh Pasien yang tetap sakit Terus berbulan-bulan Jadi itu semua harus berbarengan Obatnya macam-macam Dokter bisa meresetkan Mulai dari yang dijual bebas Seperti antasida Banyaklah merknya Macem Proma Milanta Ya sebut aja lah Sampai ke golongan H2 antagoni Seperti ranitidin Atau PPI Kalau misalnya sudah ada Gejala sampai ke GERD Asam lambungnya naik Itu biasanya digibat-gibat Golongan proton pump inhibitor Seperti omeprazole Lansoprazole Tapi itu Memang tidak disarankan Untuk gunakan sampai Lama sekali Bisa sampai Lebih dari 2 bulan Biasanya paling lama itu 2 bulan Karena kalau sudah lebih dari 2 bulan Ada relatif Side efek juga Contohnya Bisa bikin Meningkatkan resiko osteoporosis Bisa bikin Penurunan fungsi ginjal juga Kalau yang sampai Bertahun-tahun banget Jadi pencetus sakit mahnya apa Itu dulu nomor 1 dicari Kalau masih tidak ketemu Masih Kamu-kamu juga endoskopi Kalau misalnya ada tanda bahaya Atau misalnya sudah diobati Lebih dari 1 bulan Atau bahkan 2 bulan Tidak ada perbaikan Kan di suri endoskopi Dilihat ke dalam Apa sih masalahnya Jadi jangan ngandelin obat saja Dok, kalau bun Jumlahnya bun ini Blood, urea, nitrogen Jadi Ureum sebenarnya itu Jumlahnya kurang Itu apakah berbahaya? Enggak sih Jadi kalau ureum Urea itu Seringkali banyak sekali Tergantung dari makanan Jadi kalau misalnya diperiksa Bunnya itu Hari sebelum-sebelumnya Misalnya makan dagingnya Agak kurang Atau memang sengaja puasa Karena takut Dicek lab hasilnya jelek Bisa aja bunnya agak rendah Gak usah terlalu pusing Justru kalau tinggi Mana kita khawatir Gula darah tinggi bersama Dengan telapak kaki bengkak Apakah ada Kadi tadi saya sudah jawab ya Lanjut dulu ya Dok, bagaimana cara mengurangi Cairan di dalam paru? Cairan di dalam paru Ini maksudnya edema paru Jadi Yang orang-orang sering bilang Cairan dalam paru itu Bisa jadi dua macam sih Kalau yang saya tangkap ya Satu memang Paru-paru itu anggap kayak spons ya Tahu spons buat cuci piring gitu ya Jadi dia bisa aja sembab Nah kalau sembab itu Namanya edema paru Biasanya itu karena Ada peningkatan Tekanan pembuluh darah Ya karena masalah jantung Biasanya Meskipun bisa juga sih Edema paru Karena bukan masalah jantung gitu Tapi lebih seringnya Karena masalah jantung Jadi kalau misalnya Ini edema paru Alias paru-parunya Itu sembab terus Ya gejalanya Gampang sesek Kalau aktivitas agak berat Terus tidur juga Biasanya bantalnya Mesti tinggi Kaki sering bengkak Nah itu gejala edema paru Gitu ya Nah itu Kondisi jantungnya Harus dioptimalkan dulu ya Nah itu harus Dikasih obat-obatan Untuk mengeluarkan cairan Biasanya dari golongan diuretik Gitu ya Misalnya Furosemid Gitu ya Yang paling sering Nah tapi ini harus Dengan pemantauan dokter ya Karena dosisnya harus Benar-benar dihitung Jangan sampai Terlalu dikuras cairan tubuhnya Paru-parunya kering Tapi orangnya dehidrasi Nanti kena ginjalnya juga Jatuhnya Ya gitu ya Jadi Biasanya sih Kalau misalnya ada penumpukan cairan Di paru Nanti akan dikasih furosemid Ya Tapi nanti harus di evaluasi Ini kaliumnya bagus apa enggak Karena furosemidnya itu Ngebuang kalium juga Jadi kalau orang yang kalium rendah Nggak boleh dikasih furosemid Yang ada faktor risiko ginjal Mesti hati-hati dosisnya Gitu ya Jadi Ya nanti ke dokter aja deh Tapi kalau misalnya ini cairan Yang di paru-paru itu efusi Nah kalau efusi beda Jadi ini paru Di bagian luarnya itu ada selaput Ya selaput pembungkus paru Namanya pleura Kalau ada infeksi Biasanya ya Atau misalnya ada Apa Albumin rendah Misalnya karena kondisi kurang gizi Misalnya Atau TBC juga sering Gitu ya Itu bisa tuh Ada timbunan cairan Di ruangan Di sela-sela Antara selaput sama parunya Jadi bukan di dalam parunya Di luar paru Ya Di antara selaput Jadi parunya itu Nggak bisa nembang Karena terhimpit cairan Yang dari luarnya Nah itu efusi Nah itu beda lagi Itu yang Kalau mungkin pernah tahu Ada orang disedot cairan dari paru Nah itu kalau efusi tuh Nah tapi kalau yang tadi saya bilang Yang edema paru itu nggak bisa Disedot kayak gitu Itu harus dirangsang Supaya cairannya masuk lagi Ke pembulu darah Terus dikeluarin lewat ginjal Nah itu pakai obat Jadi ke dokter ya Biar dicari tahu dulu Cairannya dari apa gitu Asalnya ya Dokter apakah normal Seusia saya 27 tahun Tapi sering nyeri sundi Tidak lazim ya Tidak lazim Kecuali Anda kerjanya berat sekali ya Dalam arti kata Apa ya Misalnya kerjanya yang banyak Aktivitas fisik sekali ya Jadi jalannya banyak Terus mungkin angkat-angkat berat Gitu ya Dengan posisi yang kurang ergonomis Atau kerjanya juga Duduknya nggak benar Posturnya nggak benar Ya mungkin itu bisa aja Sering-sering nyeri sundi Tapi kalau misalnya Wajar-wajar aja Terus sering nyeri sundi Periksa deh ke dokter ya Ini ada masalah apa-apa Kalau usia muda Ya kita harus pikirkan Kemungkinan gangguan Rematologi ya Gangguan rematik Lanjut dulu Dok saya setiap weekend Mungkin ini mesti tanya dokter Mungkin ini mesti tanya dokter Saraf gitu ya Kalau misalnya Nyeri kepalanya Setiap kali saya kerja Ketemu bos yang galak Gitu ya Atau misalnya pas setiap kali Ada masalah sama temen Atau sama istri Atau sama suami Gitu ya Baru sakit kepala Ya itu biasanya sih Karena faktor tekanan darah meningkat Karena emosi Atau stres Gitu ya Kalau sakit kepala Cuma pas libur Ini saya baru ketemu Saya nggak bisa jawab ya Mohon maaf Lanjut dulu Dok kalau pada kasus Hipertiroid Sudah minum obat Dan Ftm4 sudah normal Apa boleh berhenti Minum obat Tergantung penyebab Hipertiroidnya Ya kalau misalnya Hipertiroidnya Karena Anggap autoimun Gitu ya Autoimun kan paling sering Graves disease ya Penyakit Graves namanya ya Itu biasanya setelah Terkontrol Biasanya obat Obatnya dicari Diturunkan dosisnya perlahan Sampai dosis terkecil Yang bisa tetap Menormalkan Kadar Ftm4nya Ftm4 itu Ftm4 Alias hormon tiroid Yang bisa dipeliksa di darah Gitu ya Itu nanti dipertahankan Kurang lebih setahun Kalau saya nggak salah ingat ya Nanti setelah itu Bisa dicoba diturunkan lagi Sampai stop Ya nanti Dilihat kalau misalnya bisa Nggak naik Hormonnya tanpa obat Ya itu kita anggap remisi Alias dia tenang Gitu ya Tapi tetap mesti pantau berkala Ya kalau amit-amit Dia kabuh Fler gitu ya Kalau misalnya penyebabnya autoimun tuh Kadang suka fler Suka kambuh ya Kalau kambuh ya Hormonnya bisa meningkat lagi Sehingga minum obat lagi Jadi bisa Pada ada beberapa kasus Bisa berhenti minum obat Tapi harus dengan petunjuk dokter Ya jangan langsung berhenti sendiri Nanti keumat lagi Ya Lanjut dulu Apakah titanium di tubuh Titanium ini Nggak nyambung kayaknya ya Ini Tubuh kita nggak di titanium ya Ini kebanyakan nonton film X-Men kali ya Wolverine ya Dokter kenapa setiap hari Saya bentol-bentol Terus perut saya sakit Kram kali ya Mah kambuh Ada hubungannya nggak sih Kalau Mah itu Maksudnya gejalanya tidak bentol-bentol ya Kalau bentol-bentol Ya itu biasanya karena Penyakit kulit Atau misalnya Inpeksi Kayak semacam Apa ya Sakit-sakit tertentu tuh ada tuh Yang melibatkan kulit Yang misalnya kayak campak Kurubela gitu ya Nah kalau kram bisa Karena Sakit lambung Kayak kenceng gitu Itu bisa Ya Diperiksa dulu aja Ya Susah nih kalau Kalau nanyanya Berhubungan dengan sesuatu Yang harus diperiksa fisik Saya nggak bisa jawab disini Selamat malam dok Ini sebenarnya Kalau kaki kiri selalu pegel Kenapa ya dokter Pegel itu Biasanya paling sering Otot tegang ya Otot tegang Jadi Kalau misalnya Hanya di kaki tersebut Yang selalu pegel Coba deh Dilihat dulu ya Ada gerakan-gerakan tertentu Nggak Yang hanya Melibatkan kaki kiri Contoh misalnya Pemain bola Dia kidal gitu ya Selalu yang dominan Kaki kiri Terus dia lebih sering pegel Itu masuk akal Tapi kalau misalnya Diperiksa ototnya Nggak ada masalah Mungkin nanti Mesti dilihat ya Ada saraf Ada iritasi saraf Nggak yang spesifik Ke otot tertentu Itu ada sih Tapi meskipun itu Agak jarang Ini harus periksa Ke dokter ortopedi Biasanya Atau Kalau misalnya curiga Ada masalah saraf Ke dokter saraf Dok ayah saya Sebelumnya kena stroke Tapi beliau Meninggalnya Diagnosanya infeksi paru Iya Ini cukup sering Kejadian seperti ini Jadi Pasien stroke itu Kalau Saya nggak tahu Kondisi ayahnya Strokenya sampai Kayak gimana ya Tapi Yang sering saya dapatkan Yang gampang Kena infeksi paru Itu kalau stroke-nya Yang sudah Susah jalan Jadi Pasiennya seringnya Tirah-baring ya Jadi Udah Nggak bisa gerak Misalnya Banyak diem Banyak tiduran Sehingga dia Aliran nafasnya itu Selalu Karena ada Pengaruh gravitasi Kita bilangnya Pneumoninya Radang paru Karena Kurang bergerak Jadi Pasiennya tiduran terus Jadi kalau misalnya Yang kayak gitu Memang lebih gampang Kena infeksi paru Kalau amet-amet Ketanya yang cukup berat Tidak mempan Sama antibiotik Yang diberikan Alias kumannya resisten Bisa sampai menimbulkan Kematian Saya turut berduka Untuk bapaknya Bang Kenapa ya Nafas saya pendek Padahal dulu Nafas saya panjang Penyebabnya macam-macam Penyebabnya macam-macam Ya Nafas sesak itu kan Bisa Macam-macam Bisa mulai dari Asma Atau Saya nggak tahu Pernah kena covid Atau enggak Karena banyak pasien Yang habis kena covid Mengeluhkan seperti ini Masuk ke gejala Long covid Mesti diperiksa Jadi Biasanya Kalau yang kayak gini Nanti di-runsen dulu Awal-awal Terus nanti ditanya Gejala yang lain Ada apa enggak Kalau misalnya Ronsennya ada masalah Atau misalnya Ada batuk-batuk Yang jangka waktu panjang Biasanya nanti Kalau kita sih Di Indonesia kan TBC cukup sering Dicek lagi Ada kemungkinan Karena TBC enggak Kalau curiga asma Atau penyakit paru obstruktif Nanti biasanya Diperiksa spirometri Pemeriksaan fungsi paru Ini mesti diperiksa Saya nggak bisa jawab Penyebabnya apa Masih sangat banyak sekali Kemungkinannya Tapi kalau Napas pendeknya dirasakan Nggak lama setelah Sembuh covid Bisa jadi sih Ini gejala low covid Ya Banyak yang menggunakan Seperti itu soalnya Dok Kenapa belakangan ini Jantung saya suka Berdebar-debar Sampai susah tidur Masih umur 24 tahun Kalau masih Muda Jantung berdebar-debar Penyebab paling sering Nomor 1 Ini tiroid Kelenjar gondok Kalau amit-amit Hormonnya tinggi Itu bisa menyebabkan Jantung berdebar Tapi biasanya Setelah jantung berdebar Itu ada gejala yang lain Tangan gemeteran Tremor Terus penurunan berat badan Yang drastis Padahal makannya banyak Tidak tahan sama cuaca panas Gampang keringetan Nah kalau misalnya ada gejala-gejala yang lain Tadi itu saya sebutkan Periksalah hormon tiroid Anda Tapi kalau misalnya nggak ada Penyebab paling sering yang lain adalah Kalau usia muda Adalah serangan panik Ya alias kecemasan Nah ini mesti diperiksa Sama dokter penyakit dalam Atau psikiater Apalagi kalau misalnya ternyata Banyak stres tinggi gitu ya Entah dari pekerjaan Atau aktivitas sehari-hari Dok kenapa selalu ingin donor Tidak bisa Karena HB tinggi Apa penyebabnya dok HB tinggi Itu istilahnya Polisitemia Ya Polisitemia penyebabnya Macem-macem Paling sering sih memang Polisitemia vera Alias yang primer Ya itu ada masalah Di genetik Di pembentukan darahnya Gitu ya Sehingga memang HB-nya tinggi Ya ini kalau perempuan kan HB itu Mestinya paling tingginya kan 15 Jadi di atas 15 Ya Dan Hematokritnya juga tinggi Itu disebut Polisitemia vera Kalau misalnya laki-laki itu Di atas 16 Gitu ya Di atas 16,5 Atau di atas 17 Itu disebut Polisitemia Nah kalau pengen tahu Ini penyebabnya apa Ya mesti diperiksa Ke dokter hematologi Ya Nanti kalau mau cari Polisitemia vera Pemeriksaannya Agak spesifik ya Mesti diperiksa genetik tuh Ada mutasi di JAK JAK2-nya apa enggak Istilahnya gitu ya Donor ya Kalau misalnya ada Kelainan hemoglobin Memang nggak bisa sih Ya itu ada peraturan DIPMI-nya ya Karena kan Itu darah kita kan Mau disumbangin ke orang lain Jangan sampai Darahnya ini ada masalah Sehingga bisa menyebabkan Reaksi di orang yang Menerima donor ya Jadi memang harus Wajar-wajar aja Normal-wajar Nggak boleh ada kelainan darah ya Dokter Hoax Apa fakta Kalau tidur Ngadep kanan Lebih sehat Terus apa Baik-baik saja Kalau tidur Miring kiri Ini sempat ada Anggapan Karena jantung itu kan Lebih di posisinya Lebih tengah ke kiri Gitu ya Kalau miring ke kiri Ada yang bilang Nanti jantungnya agak tertekan Tapi sebenarnya Kalau misalnya Jantung sehat-sehat aja Paru-paru kita sehat saja Nggak ada masalah Miring kanan Miring kiri Sebenarnya sih Miring kiri Nggak ada masalah Saya sering Miring kiri Nggak ada apa-apa Dokter obat hepatitis B Atau C Apa ya Kalau obat hepatitis B Biasanya Dipilih antara dua Tergantung kondisinya Nanti dokter yang nyaranin Entah pemberian antivirus Yang tablet Atau Apa namanya Analog nukleusid Namanya ini Macem-macem Adalah Mifudin Telbifudin Tenokovir Terus Entekafir Tablet minum Atau bisa juga Pemberian interferon Interferon ini disuntik Disuntik setiap Setiap minggu Sampai total Saya lupa ya 48 minggu Kalau nggak salah Jadi cukup-cukup lama itu Penyuntikannya Dengan target Kalau bisa Berdoa Mudah-mudahan HBS AG-nya Yang tadinya reaktif Jadi non-reaktif Itu baru bisa kita bilang Sembuh Meskipun itu Chancenya agak kecil Jadi hepatitis B ini Ya makanya itu ya Vaksin ya Jangan sampai anak-anak kita Nggak divaksin hepatitis B Hepatitis B udah ada vaksinnya Ya tapi amit-amit Belum divaksin terus Pas dewasanya kena Ya itu Ngobatinnya lebih susah Dalam arti kata Obat-obat yang ada sekarang Yang tadi saya sebutkan Itu kemungkinan Untuk bikin sembuh Itu kecil Ya jadi seringkali Pengobatannya sumur hidup Ya jadi obat-obat yang Saya tadi bilang itu Bikin hepatitis B Yang tadinya reaktif Jadi non-reaktif Alias jadi negatif Itu kemungkinannya Di bawah 10% Dengan obat-obat yang ada sekarang Hepatitis C Ya ini lucu nih Vaksinnya nggak ada Gitu ya Belum ada Vaksin hepatitis C Tapi sekarang Sudah ada obat Yang diobatin Antara 3-6 bulan saja Tapi keberhasilannya Itu di atas 90% Jadi tanda kutip ya Ya sebenarnya sih Jangan sampai kena sakit Dua-duanya lah Tetap repot lah Tapi amit-amit Kena kalau misalnya Yang kena hepatitis C Saat ini harapan sembuhnya Untuk benar-benar jadi negatif Lebih tinggi Dibanding yang hepatitis B Hepatitis B seringkali Pengobatannya sumur hidup Ya karena Untuk konversi Jadi HBSG-nya non-reaktif Itu chancenya nggak Nggak tinggi ya Dengan obat-obat yang ada sekarang Biasanya di bawah 10% Tapi bukan berarti Nggak ada harapan Jadi berobat aja Lanjut dulu Dok sakit kepala terus Waduh Pokoknya kalau yang nanya Sakit kepala Ini penyebabnya Bisa macam-macam Ini mulai dari ini Ternyata rabun Perlu pakai kacamata Atau ukuran kacamatanya berubah Ada masalah di THT Atau hidung tenggorokan Bisa bikin sakit kepala Gusi atau gigi Ada masalah bisa sakit kepala Masalah di otak Bisa sakit kepala Sampai ke dompet Kagak ada isinya Juga sakit kepala Jadi Periksa ke dokter Susah saya ingat jelasinnya Kalau sakit kepala Saya kalau diare Selama 1 minggu Disertai demam dan pusing-pusing Kalau ada demam Plus diare Itu infeksi usus Infeksi usus Kalau misalnya Sampai selama 1 minggu Biasanya itu karena bakteri Biasanya harus dikasih antibiotik Dok Obat dengkul sakit Tergantung Penyebab dengkulnya Sakit apa Kalau pengapuran Misalnya pada usia lanjut Atau Umur 40 tahun Sudah kena pengapuran Misalnya karena gemuk Nomor 1 turunin berat badan Kalau berat badannya berlebih Nomor 2 fisioterapi Fisioterapi boleh pakai Apa tuh yang kayak Atlet-atlet Decker ya Semacam Untuk membatasi pergerakan lutut Supaya mengurangi sakitnya Ya sama Ya dikasih obat anti-peradangan Ya Sama bisa juga disuntik tuh Kalau misalnya ada Ada pembengkakan Ya ada radang Di sendi lututnya Itu bisa sampai disedot Cairan sendinya Atau disuntik obat anti-radang Di situ Gitu ya Tapi kalau karena asam urat Ya asam urat Di turunin Kalau di asam urat Di daratnya tinggi Ya sama nanti dikasih obat Untuk mencegah Ya biasanya obat-obat anti-radang Juga gitu ya Ke dokter Ya dipastikan Diagnosanya Hadir dok Mau nanya Tangan sebelah kiri Kebas sakit Sudah berbulan-bulan Obat yang apa Yang aman Ini dari tadi Kalau saya perhatikan Pertanyaannya langsung Tanya obatnya ya Nomor 1 tuh Pastiin diagnosis Ya Jadi penyakit apapun Yang lebih susah itu Pastiin penyebab Kalau penyebabnya Belum jelas Mau dikasih obat apa Juga kadang-kadang Tidak menyelesaikan masalah Kayak cuman tambah sulam aja Kayak contoh Sakit mah deh Ya ini sakit mahnya Apa nih penyebabnya gitu Kalau misalnya gak tau Diobatin mah sembuh Ya nanti Kena pencetus Itu lagi Gitu loh Jadi Jangan fokus ke obat Fokus ke diagnosanya Ya diagnosanya Jadi Pergilah ke dokter Ya Saya Apa ya Agak sedih sih Kalau orang tuh Males pergi ke dokter Karena alasan biaya Zaman sekarang tuh kan Ada BPJS Ya BPJS itu Ya kalau misalnya Yang mampu Mau bayar sendiri Bisa gitu ya Tapi kalau yang kurang mampu Ngajuin yang PBI Yang penerima bantuan Dari pemerintah Yang gratis Itu juga bisa Tinggal masalah usaha aja kok Gitu ya Susah kalau gak dipastiin Diagnosanya apa Gitu ya Jadi Kalau misalnya Tangan Kebas ya Kebas itu Biasanya karena Iritasi saraf Ya macam-macam Mulai dari saraf kecepit Di sini ya Atau kita sebut Carpal tunnel syndrome Itu bisa gitu ya Atau ada saraf kecepit Di leher Misalnya Atau misalnya Pasien diabetes Kena neuropati perifer Kemungkinannya masih banyak sekali Periksa Ya Kalau obatnya sih Rata-rata mirip Ya kalau untuk Iritasi saraf Bisa diberikan Apa namanya Anti-antinyeri ya Yang untuk saraf ya Mulai dari golongan Pregabalin Gabapentin Itu gak bisa dibeli bebas ya Jangan harap apotik Akan memberikan Obat-obat untuk saraf Itu dianggap obat keras semua Harus dengan resep dokter Ya atau paling Kalau mau sementara Ya bolehlah Minum macam Vitamin B gitu ya Tapi selama penyebabnya Belum ketahuan Diagnosa belum jelas Ya itu kayak cuman Ya paling bantu sedikit aja Gitu ya Jadi pastikan Diagnosa Anda ya Penyebab HB tinggi Diperiksa Masih banyak macam-macam Ya Bisa polistemia vera Ya itu yang kelainan genetik Atau Kalau polistemia sekunder Itu biasanya Pada pasien-pasien Dengan penyakit paru Obstruktif kronik Gitu ya Yang tanda kutip Tanpa sadar Dia kekurangan oksigen Terus tiap hari Karena masalah parunya Atau orang-orang yang Misalnya Tinggal di Daerah yang Tekanan oksigennya Turun dah Misalnya daerah dataran tinggi Itu sering tuh HB-nya tinggi Sebagai kompensasi Ya itu sih Gak terlalu masalah Jadi untuk tahu Penyebabnya Periksa Kalau berhubungan Dengan hematologi ini Banyak sekali Pemeriksaan tambahan Yang mesti diperiksa Infeksi paru Pengaruh dari ginjal Gak dok Bisa saja Kalau misalnya Ginjalnya ini Udah cukup berat Contoh deh Kita bicara yang ekstrim Sudah sampai Berat sekali Sampai cuci darah Kencingnya gak keluar Itu kan Kalau telah cuci darah Atau misalnya Minumnya kebanyakan Kan dia gak bisa kencing Kencingnya udah gak keluar lagi Misalnya Itu cairannya numpuk Di paru-paru Paru-parunya sembab Itu mengundang penyakit Mengundang kuman Kuman itu senang Sama kondisi paru-paru sembab Makanya Pasien-pasien gagal jantung Yang sering parunya sembab Pasien gagal ginjal Yang sering parunya sembab Karena kelebihan cairan Itu gampang Terserang infeksi paru Jadi bisa saja Plus orang sakit ginjal Kalau yang udah berat Tahan tubuhnya turun Kuman makin senang lagi Lanjut lagi Malam dok Mau nanya Kenapa ya Kok tiba-tiba Saat kita lihat rumah Kayak berputar-putar Ini vertigo Jadi pusing berputar Vertigo Penyebabnya bisa Entah dari susunan Sara pusat Atau sentral Kita bilangnya Atau bisa juga Dari organ keseimbangan Yang ada di telinga dalam Di saluran Tiga setengah lingkaran Nama organnya Di dalam telinga dalam Kalau pusingnya Berhubungan dengan Posisi kepala tertentu Jadi contoh nih Kalau saya nengok kiri Muter Kayak gempa Atau misalnya saya Baru-abis tiduran Terus bangun duduk Terus muter Nah itu Biasanya vertigo Karena pengaruh posisi Ada sebuah latihan Yang bisa membantu Mempercepat penyembuhan Jadi latihannya itu Misalnya ini Badan kita ya Ini duduk gitu ya Kakinya di Di bawah tempat tidur Kita duduk tempat tidur Kita jatuhin badan Miring ke kanan Jadi benar-benar jatuh gitu Kepala ya Jadi ini tadinya duduk Terus jatuh miring Ini hitung sampai 30 Hitung sampai 30 Usahakan buka mata Biasanya pas awal-awal latihan Memang pusingnya akan Kamu sih Gak apa-apa Ini memang latihan adaptasi Namanya ya Setelah hitung 30 Duduk dengan cepat Ya ini biasanya juga akan Pusing lagi ya Hitung lagi 30 Terus nanti jatuh ke kanan Jadi kayak jarum jam Kesini 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 Masing-masing 30 hitungan Jatuh di sebelah kiri 30 Sorry 4K 3 kali gitu ya Terus jatuh di sebelah kanannya 3 kali Dan setiap kali itu harus Mampir tengah terus 30 hitungan 30 hitungan Nah itu lakukan pagi Siang Sore malam Sesering mungkin deh ya Nanti awal-awal latihan Memang pasti akan sering muter Ya tapi gak apa-apa Ini makanya memang latihan adaptasi Nanti di latihan-latihan berikutnya Biasanya tuh pusingnya Udah lebih ringan Ya Sampai akhirnya Oh ya ilang Gitu ya Jadi kalau vertigo nya Karena pengaruh posisi Atau yang kita sebut BPPV Itu selain minum obat Untuk vertigo Terserah Kalau mau yang dibeli bebas Itu antimo Yang paling gampang ya Minum aja antimo Ya Kalau mau penanganan pertama Sama latihan yang tadi Tapi kalau misalnya pakai latihan yang tadi Minum antimo Juga masih berulang terus Nah itu mesti ke dokter sarap Untuk diperiksa Ada gak kemungkinan Kelainan di sentral ya Saya konsumsi KSR tahunan Apakah ada efek samping Gak ada ya Itu kalium dibikin tablet aja kok Ya Lanjut dulu Dok bluetooth saya Sebelah kanan Gak ada tenaga Tapi gak sakit Kenapa ya dok Lututnya Gak ada tenaga Tapi cuman di lutut doang Ini agak aneh ya Bingung saya Saya gak bisa jawab ini Tapi kalau misalnya Berhubungan dengan tenaga ke otot Ya coba tadi ya Periksa kalium Tadi kan ada yang nanya-nanya kalium Lanjut dulu Saya waktu kuliah Hanya makan mie selama satu bulan Tiba-tiba tubuh saya kaku Waduh Ini ada keracunan gak ya Atau misalnya penumpukan Zat tertentu ya Yang gak sehat ya Makan mie terus-terusan satu bulan Tubuh kaku Kalau kaku Lebih ke kalsium sih Kadang-kadang ya Jadi Misalnya Kurang kalsium Gitu ya Nah ini Ini coba deh ya Jangan nutrisi anda Tidak tercukupi Karena hanya makan mie saja Bisa aja sih Tapi sekarang udah gak kan Mudah-mudahan ya Dok istri saya Sudah 4 bulan Pasang ring jantung Tapi kok Masih sering kumat Nyesek Nyeri dan lain-lain Kenapa ya Ini sebenarnya Paling tepat Dijawab oleh Dokter jantung Yang menangani Jadi Pasang ringnya Sudah cukup Atau belum Jadi kan kadang-kadang Pasang ring jantung itu Ada bertahap Namanya Mungkin penyumbatannya Ada di beberapa titik Di pembuluh darah Koroner jantungnya Itu memang gak bisa Dalam sekali tindakan Langsung pasang semuanya Itu terlalu banyak Nanti saat kontras yang dipakai Sehingga bisa mengganggu ginjal Jadi Biasanya kita pasang bertahap Mulai dari yang Paling dominan dulu Dibuka aliran darahnya Baru habis itu nanti Yang penyempatan-penyempatan Yang lain Nah kalau misalnya memang Masih ada Titik-titik lain Yang mungkin memang Harus dipasang ring lagi Mungkin itu penyebabnya Ya kenapa masih Kayak ada gejala Atau gimana Nomor dua Ya amit-amit sih Ya apa jangan Jangan-jangan memang Karena ada masalah Penyakit jantung koroner Fungsi otot jantungnya Memang sudah lemah Gitu ya Jadi istilahnya Gagal jantung gitu ya Apakah jangan-jangan Sudah ada gagal jantung Karena penyakit jantung koroner Sehingga popa jantungnya Sudah menurun fungsinya Kalau misalnya sudah menurun Seringkali Kualitas hidup pasiennya Memang kurang baik Dalam arti kata Kalau jalan agak jauh Atau aktivitas agak berat sedikit Itu sesat nafas Gitu ya Nah itu Ya pelan-pelan sih ya Pelan-pelan harus dilatih Ya harus dijaga minumnya Jangan terlalu banyak Biasanya Terus minum obat-obat jantungnya Jangan sampai telat Ya sama ya Kalau misalnya masih ada Pembulu darah koroner yang tersumbat Ya itu sebisa mungkin Terus dibuka ya Coba tanya lagi deh Ke dokter jantungnya Maksudnya sih yang paling bisa jawab Dokter jantungnya ya Dok kenapa ya Anak saya telapak tangannya Banyak keringatnya Ini kalau tidak ada gejala lain Selain telapak tangan berkeringat Mungkin saja itu Memang variasi individual Dalam arti kata Ada beberapa orang Yang memang Saraf otonomnya Saraf simpatis Di tangannya itu Terlalu berlebihan aktivitasnya Jadi ngapa-ngapain itu Selalu basah Gitu ya Tapi selama badannya sehat-sehat Sehat-sehat aja Gak ada gejala-gejala yang lain Gak usah dikhawatirkan ya Apalagi kalau tumbuh kembangnya baik Santai aja ya Lanjut dulu Dok kencing saya Keruh dan baunya amis Apa penyebabnya Paling sering infeksi Saluran kemih Ya untuk memastikan Periksalah Ini ya Analisa urin Jadi pemeriksaan Urin analisa namanya Urinalisis Urinalisis lengkap Kalau misalnya memang nanti Dilihat hasilnya itu Ada leukosit di urin tinggi Eritrosit di urin tinggi Leukosit esterasinya Misalnya positif Itu infeksi Ya harus banyak minum air putih Jangan nahan-nahan pipis Sama dikasih antibiotik Berobat ke dokter ya Kalau misalnya Gak sempat ke rumah sakit Sekarang kan banyak tuh Telekonsul Atau misalnya pakai aplikasi Halodok dan segala macam Itu kan banyak ya Lanjut dulu TB kulit bisa menular gak? Dok? Bisa saja sih ya Kalau misalnya kontak Terus terkena ke orang Yang kulitnya Ada Apa? Gak intak ya Gak intak tuh Ya ada Ada luka lah Jadi Kuman TB-nya Ya Kena ke situ Plus orang tersebut Kulitnya gak Gak ketutup baik ya Misalnya ada luka juga Itu bisa menular ya Lanjut dulu Untuk yang punya kolesterol Di atas nilai normal Gimana dok? Apa harus minum obat kolesterol Terus-terusan? Tergantung Jadi kolesterol itu Pertama nomor satu Kita lihat Dia punya faktor resiko Untuk kena sakit jantung Atau enggak Contoh gini Dia masih muda Kolesterolnya doang Yang tinggi Gak punya darah tinggi Gak punya diabetes Sehat-sehat lah Gemuk juga enggak Ngerokok juga enggak Gitu ya Cuman kolesterol aja Kemungkinan agak tinggi Gitu Itu kalau naiknya gak terlalu tinggi-tinggi banget Gak usah buru-buru minum obat ya Pola hidup sehat aja dulu ya Olahraga Kemudian juga kurangin yang lemak-lemak Gitu ya Kalau misalnya Satu bulan udah lakukan seperti itu Kolesterolnya masih belum turun Baru obat Tapi kalau misalnya dia punya Faktor resiko untuk jantung Ya jadi udah kolesterol tinggi Punya diabetes Punya darah tinggi Gegemukan Masih merokok lagi ya Itu langsung kasih obat ya Karena kalau misalnya Dibiarkan terlalu lama tinggi Itu nanti Bisa meningkatkan terjadinya serangan jantung Lanjut lagi Dok minum susu apakah baik Untuk menunjang terapi obat TBC Dok sebaiknya konsumsi apa Jadi kalau pasien TBC kan Seringkali ada penurang berat badan ya Jadi kondisi gizinya juga kurang baik Biasanya malnutrisi Oh boleh Pakai susu Susunya terserah aja sih Ya gak ada Gak ada susu khusus gitu Tapi kalau misalnya Pengen meningkatkan berat badan Ya cari yang kandungan lemaknya cukup Ya alias full cream Jangan cari susu yang Non-fat atau low fat Ya nanti berat badannya gak naik-naik Meraknya terserah aja sih Apa aja yang penting Rasanya suka Nah yang perlu saya ingatkan adalah Minumnya jangan deket-deket Sama obat TBC Karena obat TBC itu Ya dia sangat terpengaruh Sama makanan Makanya selalu disuruh minumnya kan Pas perut kosong Nah itu aja sih Wanti-wantinya Jadi silahkan aja Susunya apa aja Yang penting Jangan yang low fat atau non-fat Kalau memang tujuan yang meningkatkan berat badan Gitu ya Sama dijarakin ya Minimal jarak 3 jam deh Sama minum obat TBC nya Supaya jangan ada interaksi ya Lanjut lagi Ini kalau Ini dari tadi saya lihat Ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang Ini kalau yang udah saya jawab Saya skip ya Tenggorokan panas terus dok Apakah itu dari asam lambung Bisa saja Ya tapi kalau misalnya Memang dari asam lambung Berarti kan itu udah Sudah gerd ya Sudah reflux gitu Itu Ya mesti diobatin ya Karena nanti lama-lama Bisa ganggu pita suara Suara bisa jadi serak Terus mulut juga jadi baunya Yang gak sedap Bisa menimbulkan saryawan Bisa macem-macem nanti Bisa bikin gangguan ke THT Ya bisa sinusitis Bisa ngaruh kemana-mana ya Bisa aja Kalau dari asam lambungnya Dok apakah bisa rusak hatinya Apabila terkena penyakit hepatitis Jawabannya bisa Ya hepatitis kan memang Radang hati Jadi kalau radang hatinya berat Atau berlangsung kronik Tidak diobati yang betul Nanti lama-lama terjadi Fibrosis Fibrosis itu Apa ya Pengerasan hati Jadi hatinya Jadi sel-selnya rusak Dia jadi menciut Jadi keras Akibatnya ya Macem gagal ginjal aja lah Jadi hatinya gak bisa Menawar racun lagi Ya terus untuk Produksi empedu juga Terganggu alirannya ya Jadi bisa menimbulkan Kegawatan juga Ya bisa Lanjut lagi Dok mau tanya Gastritis akut Bisa sembuh gak Kok kambuh terus-menerus Lansoprazole Sudah gak mempan Ya ini tadi sebenarnya Sudah saya jawab sih Pertanyaan yang mirip Kayak gini ya Nomor satu Cari pencetusnya Ya Asam lambung Ya iritasi lambung Kalau misalnya Memang bolak-balik Kambuh itu kan Pasti ada pencetusnya Entah pola makan Yang kurang baik Atau stres yang Gak bisa diatasi Misalnya ya Atau amit-amit Semuanya udah Dicoba bagus Ya terus udah Diobatin yang Yang Ya ini Lansoprazole Udah cukup sih Sebenarnya itu kan Udah PPI ya Gitu ya Ada sih yang memang Lebih-lebih Ya tanda kutip Lebih Lebih manjur lagi Gitu ya Tapi memang harganya Lebih mahal Terus agak Lebih susah didapet Obatnya dibanding Lansoprazole Nah itu Kalau misalnya memang Sudah terapi pakai Lansoprazole Makan udah diatur Stresnya udah Sebisa mungkin Dikontrol Masih gak Membaik juga Ya itu sebenarnya Indikasi untuk Di endoskopi Ya di tropong Salah lancar Nah kadang-kadang Ketemu Oh ternyata Pas di endoskopi Ada luka Ya terus di biopsi Ya di biopsi Itu diambil sedikit Jaringan lukanya Di periksa Eh ternyata ada kuman Ya kuman helikobakter Ya itu mesti dikasih Antibiotik Yang khusus untuk Kuman di lambung Ya itu Itu gak sembuh-sembuh Jadi kalau misalnya memang Terus-terusan Gak ada perbaikan Saran saya endoskopi Ya Perut kanan atas Sakit sampai Tembus punggung Dok Apa perlu USG abdomen Setuju Lakukan aja USG abdomen Ya kalau misalnya Sakitnya di kanan atas ini Sampai tembus ke punggung Paling sering sih Ada masalah Di kantong empedu Entah ada radang Atau ada batu empedu Ya USG abdomen Adalah metode diagnostik Yang bisa memastikan Penyebab tersebut Ya Lanjut lagi Ini pertanyaannya Yang lain Mirip-mirip ya Kurangin ansieti Gimana dok Macem-macem sih ya Caranya ya Nomor satu adalah CBT Cognitive Behavioral Therapy ya Saya sebenarnya udah pernah Bikin videonya Coba cari di TikTok saya Itu kan ada Playlist ya Ada playlist Cari psikosomatik Cari deh ya Jadi Saya udah kasih tau Tahapan-tahapan Untuk bisa mengatasi Gangguan psikosomatik Entah itu Kecemasan Ansi atas Ataupun depresi Satu CBT CBT adalah Memprogram ulang ya Pikiran kita Ya Meyakinkan diri Bahwa Kalau kita Ngeladenin Bahasa-bahasa kasarnya Ngeladenin gitu ya Kecemasannya Ya itu yang ada Nanti malah tubuh kita Berasa sakit betul Gitu ya Dan Kita harus yakin Ya harus yakin Bahwa tubuh kita Nggak ada sakit yang serius Kan seringkali tuh Pasien kalau cemas Bisa sampai Gangguan jantung Berdebar gitu Keringin Bisa sampai Rasa tercekik Seset nafas Tapi setiap kali ke dokter Diperiksa rekam jantung Ronsen Semuanya bagus-bagus aja Jadi Nomor satu Kita harus ubah nih Kita harus program ulang Ya Pikiran kita Ya Karena memang rasanya Nyata sekali Seolah-olah memang Seperti punya sakit jantung Seperti punya sakit paru ya Tapi harus yakin Bahwa tidak ada masalah di organ-organ tersebut Itu nomor satu Sama Harus memprogram nih Kalau saya ngeladenin terus Ya Saya tambah sakit Saya tidak akan berkualitas Nah itu yang harus tetap ditanamkan disitu ya Setelah CBT Ya berikutnya adalah Rehabilitasi Misalnya dengan pola hidup sehat Ya kalau selama ini masih ada kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang kurang sehat Misalnya kurang olahraga Makanannya masih nggak dijaga Itu tetap harus dilakukan Karena Dengan melakukan pola hidup sehat Itu menambah rasa tenang Menambah rasa tenang Oh saya sudah melakukan pola hidup yang Sehat nih Jadinya Mestinya sih saya juga sehat Gitu ya Itu nomor dua Sama yang nomor tiga ya obat Kalau misalnya masih belum bisa teratasi juga ya Kalau misalnya gejalannya mengganggu sekali Ya biasanya Selain yang tadi saya terangkan Itu juga harus dikasih obat Ya silahkan boleh ke dokter Penyakit dalam Ada konsultan psikosomatik Atau bisa juga ke psikiater Ya Lanjut lagi Apakah penyakit usus buntu bisa sembuh dengan obat Tanpa operasi Kalau appendixitis akut Nggak bisa Bahaya kalau dibiarkan kondisi akut Tidak segera dioperasi Nanti ususnya pecah Malah nanti operasinya tambah besar ya Kalau misalnya operasi yang belum pecah kan Cuman kecil nih Sayatannya di kanan bawah Tapi kalau misalnya sudah sampai pecah Sampai akut abdomen Namanya istilahnya ya Jadi itu nanahnya sudah nyebar Ke seluruh perut Jadinya lukanya nih Tengah perut Nah itu malah bahaya Jadi kalau misalnya Diagnosannya adalah appendixitis akut Operasi Ya Jangan ditunda Malah nanti malah bahaya ya Balita kena bronchopneumoni Apakah bisa sembuh total Ini sebenarnya Pertanyaan untuk dokter anak ya Tapi saya jawab resisi infeksi aja deh Semua infeksi Kalau didiagnosis dengan Tepat Dengan cepat Belum sampai menimbulkan Kerasakan organ Targetnya adalah sembuh total Contoh TBC Baru Baru gejala awal Cepat ketahuan Jadi misalnya Saya batuk nih dok Udah minum obat Dua minggu gak sembuh-sembuh Kebetulan memang ada Ada kerja sama orang Yang belum lama Terdiagnosa TBC Dia takut Apa saya Janya udah kena nih Jadi dua minggu gejala Dia buru-buru periksa Ternyata bener Dia ketularan Belum ada kerusakan paru Yang gimana-gimana Gejalanya cuma batuk Diobatin dengan cepat dan tepat Sembuh total Jadi kalau infeksi Cepat ketahuan Terus belum ada Kerusakan organ Belum ada komplikasi Targetnya adalah Sembuh total Jadi jawabannya bisa Tapi ya tergantung Sudah ada kerusakan organ Apakah Dok Saya dada tengah Sakit dan nyeri Sudah dua tahun Lama juga ya Ini kemungkinan Kalau sudah selama ini kan Pasti sudah periksa Ke dokter dong Mestinya gitu ya Kalau belum Ya periksa dulu lah Diyakinkan dulu Ini penyebabnya apa ya Biasanya kan Dada tengah itu Nanti dipastikan Tidak ada masalah jantung Kemudian nanti diperiksa Ronsen untuk melihat struktur Tulang-tulang Ada masalah enggak Gitu ya Paru-paru Gitu ya Kalau misalnya semua normal-normal aja Terus Sakitnya di tengah Macem-macem sih ya Asam lambung naik juga bisa Asam lambung naik juga bisa Jadi ini Coba deh Periksa dulu Yang betul Mulai dari masalah lambung Ada apa enggak Terus juga Apa namanya Jantung EKG Bahkan Kalau perlu sampai Pemeriksaan yang lebih spesifik City scan misalnya ya Untuk melihat Ada masalah di Pembuluh darah Di dada tengah Atau enggak Gitu ya Itu bisa ya Tapi kalau misalnya Semuanya diperiksa Normal-normal aja Ya mungkin otot aja kali Ya ketarik Gitu ya Coba deh Pekerjaannya Jangan-jangan Selalu begini nih Depan komputer Ini kan kalau posisi tangan Begini terus Otot dada kita kontraksi Ya sering tuh Ya ada pegel-pegel Daerah sini Ya itu masalah ergonomi Ya sering kali saya temukan Kadang-kadang masalahnya disitu doang Dok kalau HDL rendah itu Penyebabnya apa Paling sering Karena kurang olahraga Sama dietnya terlalu tinggi lemak Ya jadi HDL tuh Kolesterol yang baik Cara meningkatkannya Nomor satu adalah Ya kurangi konsumsi lemak Sama olahraga Ya itu paling bagus Mau ditambahin suplemen Boleh Kayak macam minyak ikan Omega 3 gitu Boleh Ya Pemeriksaan tensi 90 per 70 Nah di 100 kali per menit Filiformis Ini maksudnya Filiformis Apa ya Tensi 90 per 70 Kalau nggak ada keluhan sih Masih oke-oke aja Nah di 100 kali Normal cepat ya Batas atas cepat itu ya Ini maksudnya Apa yang mau ditanyakan Apakah tensi meter Merak Omron Tensi lebih tinggi Enggak Gitu ya Mestinya enggak Jadi Perbedaan tensi digital Lama manual Ya sering kali memang Ada perbedaan Tapi perbedaannya Mestinya nggak Nggak lebih dari 10% Gitu ya Alat tensi saya yang di rumah Juga kebetulan Merakanya sama Omron Gitu ya Saya bandingkan tensi yang di rumah Sama yang di tempat praktek Pake tensi manual Mirip kok Hanya beda sedikit aja Ya Jadi Kalau misalnya Pake tensi digital Dan memang alatnya Ini baru ya Apalagi Udah terkalibrasi dengan baik Kalau misalnya memang tinggi Berarti memang tinggi Memang hipertensi Gitu ya Dok Lambung saya selalu bermasalah Dan asam lambung selalu naik Sampai jantung Seperti habis berlari Ya kalau misalnya Memang asam lambungnya Terus menerus naik Ya Harus ubah pola makan Ya Harus ubah pola makan Makannya nggak boleh kekenyangan Ya Terus Hindari Seperti kopi Teh Yang mengandung kafein Gitu ya Susu juga hati-hati Kemudian Makannya Harus teratur Gitu ya Usahakan Habis makan malam Itu jangan langsung tiduran Ya Kasih jarak waktu 2-3 jam Jangan langsung posisi tidur Gitu ya Kalau perlu Posisi tidurnya Agak lebih ditinggin sedikit Bantalnya Sehingga tidak benar-benar Rebahan terlentak Banyak sekali hal yang bisa dilakukan Ya Tapi ya itu Nomor satunya adalah Kontrol makan Ya Sama stressornya Ya Stressnya Orang kalau misalnya Sakit mah nggak kelar-kelar Biasanya udah muncul Faktor stress juga Soalnya Ya dia kepikiran Ini kenapa saya sakit Terus-terusan Nggak sembuh-sembuh Jadi Seringkali Selain mesti dikasih obat mat Terus ubah gaya hidup Segala macem Kalau yang ngerokok Juga harus berhenti ngerokok Gitu ya Seringkali juga harus dibantu Untuk kecemasannya Jadi diterapi dua-duanya Sakit lambung Sama masalah stressnya Ya Dok Kalau di bawah dagu Dekat jagun Kejakun Ada benjolan Tuh kenapa ya dok Paling sering tiroid ya Entah Kalau disini ini ada Ada benjolan Entah itu tiroid Kelenjar gondok Disini biasanya Ya Atau ya bisa juga Kelenjar getah bening Tapi kalau kelenjar getah bening Biasanya lebih Bulat Bulatnya bagus Gitu ya Terus bisa diraba Gitu ya Biasanya ada di bawah sini Gitu ya Atau di samping sini nih Samping otot yang besar Di leher Gitu ya Nah itu Kemungkinannya itu ya Dok saya sudah ronsen Sudah USG Sudah CT scan semua Ini yang Nanya tadi kali ya Ini yang tadi nanya apa ya Sorry ini Ke skip Mungkin bisa diperjelas Pertanyaannya Dokter istri saya Kalau datang bulan Suka sakit Apa obatnya Kalau setiap datang bulan Selalu sakitnya Hebat sekali Gitu ya Coba periksa ke dokter kandungan Kalau perlu di USG Seringkali Kadang-kadang ketemu Ada kista Kista endometriosis Itu memang salah satu gejala Adalah kalau height Sakit sekali Jadi obat sih ya Kalau lagi ngalamin sakit Obat nyeri apapun Silahkan aja Mau pakai macam Manadol dulu Boleh Gitu ya Atau kalau misalnya Sudah ada obat yang Diresepin sama dokter Yang lebih Lebih tinggi Itu gitu ya Apa namanya Cakupan untuk anti nyerinya Kayak macam asam Penamat Atau di klofenak Itu silahkan aja Tapi harus pakai resep dokter Tapi pasien penyebabnya Kalau memang sakit terus Ke dokter kandungan Yang nanya asam lambung Dari tadi saya udah Bolak-balik jelasin Ini nanti akan saya save Ini akan saya save Silahkan ditonton ulang Kalau yang tadi saya udah jelasin Kayaknya saya mendingan Nggak ngulang-ngulang lagi Jadi biar pertanyaan Yang saya belum jawab Bisa terjawab Ini udah jam 9 Mungkin saya cari 2-3 pertanyaan lagi Yang tidak ngulang-ngulang Gitu ya Karena ini nanti akan saya save Dan saya masukin di Youtube RS Cepatwaras ya Ini telapak kaki kanan Baal Apakah gangguan saraf tepi Ini tadi juga saya jawab Ya kalau misalnya baal itu Gangguan saraf tepi betul Ya penyebabnya macam-macam Kalau misalnya Ada faktor risiko untuk diabetes Dan belum pernah cek gula Cek gulanya Saya sering membunyikan sendi Di jari-jari Akhir-akhirnya sendi sakit Pengobatannya gimana Yang nomor 1 Hentikan kebiasaan tersebut Ya itu bisa menyebabkan Radang ya Berubah struktur sendinya Gitu ya Pengobatannya Bisa dikasih obat anti-radang dulu Gitu ya Ya tapi semua obat anti-radang Si rata-rata butuh resep dokter Ya sama kalau perlu di ronsen Di ronsen ya Apabila sudah ada pengapuran Atau apakah neseng Dicetak-cetak-cetak Seperti itu ya Dok cara bedain klinis Hipokalemi maksudnya Euvolemi, hipervolemi Kalau istilah Euvolemi, hipervolemi, hipovolemi Itu untuk hiponatremia Ya jadi Natrium Natriumnya rendah Kalau kalium sih tidak ada dibedakan Dari status volumenya Ini mungkin anak dokteran kali ya Nanyanya spesifik banget ya Euvolemi itu artinya Volume tubuh cukup Ya biasa Kalau hipervolemi Volume tubuhnya kelebihan Kalau hipo itu Kerendahan Jadi kalau Biasanya dari ini aja sih Di periksa fisik Sama Apa namanya Ya pertanyaan aja ya Untuk cairan tubuh ya Ada muntah-muntah gak Ada diaring gak Kalau misalnya ada Keluar cairan tubuh gitu kan Kemungkinan dia hipofolemi Cairan tubuhnya kurang Kalau dia punya Gagangguan gagal ginjal Atau misalnya pasien Penyakit hati berat Sirosis Atau gagal jantung Ya itu kemungkinan besar Volumenya meningkat Ya karena Dia gak bisa buang cairan Kalau misalnya gak ada Faktor risiko yang Berarti Euvolemi ya Alias Status cairannya normal-normal aja Tapi bukan kalium ya Natrium ya Coba dibaca lagi yang benar Ayo teorinya gimana Dok asam lambung dan GERD Apakah sama ya Ya sama-sama asam lambung Cuman kalau GERD Itu reflux Udah ada Kelainan di Apa Spinter Klep Klep antara esophagus Ya saluran makan yang Dari mulut ke lambung Sama Lambungnya Di batas itu ada klepnya Spinter Itu ada Udah ada gangguan Sehingga asam lambungnya Bisa naik ke atas Ya Dok kalau infeksi paru Demamnya terus menerus Atau ada waktu Bisa terus menerus Ya bisa-bisa aja ya Jadi kalau misalnya infeksi parunya berat Apalagi hikomannya cukup ganas Ya demamnya bisa Susah berhenti juga tuh Ya Kalau ada yang baru kenal saya Saya dokter renaldo Dokter spesialis penyakit dalam Ya Dok kalau gagap bicara Itu ada obatnya Nggak kan Ini mesti tanya dokter saraf Ya Saya nggak bisa jawab Ini di luar kompetensi saya Ya Saya tanya yang Ini mungkin saya cari Satu pertanyaan terakhir Yang berhubungan dengan Bidang saya kali ya Nah ini nih Ada yang agak beda Dibanding yang tadi Ini dari tadi saya udah banyak Jawab sakit Ma Ya terus ada tadi Nanya soal liver Bahkan ada yang nanya soal elektrolit Gitu ya Ini ada pertanyaan Tentang batu empedu Ya karena ini sebenarnya Cukup sering juga ya Dokter obat batu empedu Apa ya Jadi nomor satu Dilihat Ukuran batunya Ya Kalau batunya Ukurannya masih di bawah Setengah centi Itu biasanya Taunya dari USG Ya USG perut Itu masih bisa Dikasih obat dulu Ya Apalagi kalau misalnya Nggak ada keluhan Yang gimana-gimana Ya tidak pernah kuning matanya Ya terus tidak pernah Sakit yang hebat sekali Atau mengalami infeksi Berulang di kantong pedu Itu bisa dikasih obat dulu Ya namanya Bile sequestrant Itu nama obatnya Urso deoxicolic acid Ya biasanya itu nanti Diresepkan dokter Diminumnya saat makan Ya tergantung berat badan Bisa 2-3 kali sehari Gitu ya Nah itu nanti Dipantau sampai maksimal 6 bulan Biasanya tiap 3 bulan Kita USG Mudah-mudahan dia masih bisa mengecil Kalau masih di bawah 5 mili ya Setengah senti Tapi kalau misalnya Udah di atas setengah senti Apalagi udah di atas 1 senti Biasanya agak susah Untuk mengecil Karena inti batunya Sudah terlalu keras Kalau sudah sebesar itu Batu empedu Kalau misalnya sering Menimbulkan gejala infeksi Ya jadi suka sakit Sampai demam tinggi Misalnya apalagi Sampai mata kuning Sampai dirawat gitu ya Jadi infeksi Kantong empedunya Itu terapinya operasi Ya Jadi kalau misalnya Sudah sampai Sering infeksi seperti itu Apalagi infeksi yang cukup berat Itu harus di operasi Diangkat supaya Jangan infeksi berulang Karena kalau infeksi berulang Sampai sepsis Alias infeksi yang berat Itu infeksinya berat Bisa Ada yang pernah sambil Menimbulkan kematian Kalau sampai seberat itu ya Jadi Bisa dikasih obat dulu Kalau memang masih kecil Dan tidak ada keluhan Atau ya operasi Kalau misalnya sudah Sering ini ya Oke Ini Banyak sekali Message yang baru masuk ya Mungkin baru ngikutin live saya Ini Mohon maaf sekali Ya Saya sudah harus Menyelesaikan live ini Nanti Mungkin yang nanya-nanya di bawah Yang belum sempat Saya jawab Mungkin pertanyaannya Beberapa ada yang Sudah saya jawab di awal tadi Ya Sudah macam-macam sih Tadi mulai ada Masalah jantung Lambung Taruh Gangguan elektrolit Macam-macam sekali Sampai ke pegel-pegel Sakit sendi Sudah saya jawab semua Nanti coba aja Dilihat tayangan ulangnya Ya video live ini Akan saya save Dan nanti akan saya upload Di playlist TikTok live ya TikTok live Jadi di youtube RS Patwaras Ya di youtube saya Itu ada playlist TikTok live Itu nanti rekamannya Akan masuk ke sana Ya Bisa juga dilihat Topik-topik yang lain ya Saya sudah sering TikTok live Dengan topik macam-macam Ada yang Hipertensi, diabetes, sakit ginjal Ya liver, demam Itu semua udah Sudah saya bahas semua Sudah ada rekamannya Silahkan di intip-intip aja Untuk sesi tanya jawabnya Nanti Kalau yang belum terjawab Ya nanti Silahkan tunggu live saya Berikutnya aja Ya ini karena Baru habis libur lebaran aja Saya baru ngelive lagi Biasanya saya rutin live Seminggu 2-3 kali ya Biasanya itu Entah-entah Di hari Selasa Atau Kamis Atau Sabtu Nanti tantikan aja Nanti Akan saya taruh kok Itu ya Pengumuman live eventnya Biasanya 1 hari sebelum Atau ya paling gak Setengah hari sebelumnya Kayak tadi ini kan Saya kasih pengumumannya kan Pagi tadi Saya live-nya malam Jadi gak mendadak-mendadak banget Ya silahkan dipantau aja Nanti mungkin bisa ngikutin Dari lebih awal Supaya pertanyaan bisa dijawab ya Karena kalau banyak Paling jawab Saya juga gak mungkin Jawab semua satu-satu ya Waktunya terbatas ya Oke Terima kasih Buat semua yang sudah Berpartisipasi ya Mudah-mudahan Pertanyaannya bisa Bisa terjawab ya Mohon maaf Kalau misalnya ada yang belum memuaskan Karena Banyak keterbatasan ya Kalau misalnya Cuma nanya kayak begini ya Seringkali Kalau kondisi-kondisi Yang membutuhkan pemeriksaan fisik Yang mau gak mau Memang harus datang ke dokter ya Tapi tadi Yang saya mau tarik Satu kesimpulan Di akhir live saya ini adalah Jangan fokus sama Obatnya apa Pastikan diagnosanya Seringkali tuh orang Pengennya instan Oh ngerasa ini obatnya apa Gak bisa gitu ya Pastiin penyebabnya apa dulu Ya Yang lebih susah itu adalah Memastikan diagnosis Dibandingkan mengobati Kalau diagnosanya udah jelas Tepat gitu Ngobatinnya biasanya lebih mudah Ya Dokter itu Seringkali Nanya macem-macem Periksaannya ngejelimet Itu sebenarnya tujuannya satu Pastiin diagnosanya Karena kalau diagnosanya tidak tepat Mau obatnya semahal apapun Pasti gak akan sembuh Ya jadi Kalau untuk keluhan-keluhan yang spesifik Butuh pemeriksaan Tertentu Jangan ragu Jangan tunda-tunda Tepresek dokter Ya Mengobati lebih awal Itu pasti outcome-nya lebih baik Dibanding nunggu Sampai komplikasi Atau terlambat Ya Itu aja sih ya Oke Sampai ketemu lagi Di live berikutnya Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Idul Fitri Ya Mohon maaf lahir batin Ya Selamat Beristirahat Ya Dan Selamat masuk kerja lagi Nanti yang udah masuk Hari Senin ya Saya sih udah masuk Kemarin-kemarin Oke Sampai jumpa di live berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax